hai 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 panitia kemarin sampai mana lupa ini kemarin sampai nomor 14 belaнок Assola level al Musaw challenged a package are Allah you 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه أهلا ومرحبا بكم وجزاكم ربي عنا خيرا وقوانا وقواكم وجعلنا وإياكم من عتاقاء هذا الشهر الكريم نبدأ لله تبارك وتعالى نتابع قراءة هذا الكتاب المبارك الذي فيه شرح مبسط لأسماء الله الحسنى مخلصين النية لله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمدين طوه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الحمد datang berjumpa kembali di acara kita ini mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini yang diterima oleh Allah dan kita dijadikan من عتاقاء الناء orang-orang yang dibebaskan dari api neraka kita mulai dalam daurah kita penjelasan kitab yang berkah ini itu tentang شرح الاسماء الحسنى يقول المؤلف رحمه الله المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة تتميز بها على اختلافها وكثرتها قال تعالى هو الله الخالق البارئ المصور من أسماء الله المصور خالق الصور وصور مع اختلافها دليل على كمال قدرت الله تبارك وتعالى yang keempat belas nama Allah المصور maknanya yang menciptakan segala makhluknya dalam berbagai bentuk dalam berbagai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda satu dengan lainnya yang itu semua menunjukkan tanda-tanda kesempurnaan bagi Allah الخالق البارئ المصور معنها متقارب الخالق البارئ المصور معnanya saling berdekatan لكن في كل واحد مزيا زيادة معنى tetapi setiap satu dari tiga tersebut memiliki kelebihan معنى atas yang lainnya الغفار هو الذي يغفر الظنوب يعني الله يمحو ذنوب بعض العباد والله تعالى هو الذي يغفر الظنوب واحده فمن نسب غفران الظنوب إلى غير الله خرج من الملا kemudian nomor 15 nama Allah الغفار artinya yang maha mengampuni segala dosa-dosa nama ini dalam pengertian غفر الظنوب atau غفار dalam pengertian mengampuni segala macam dosa hanya milik Allah tidak boleh disandangkan kepada manusia maka siapa yang menamakan manusia atau mensifati manusia dengan sifat mengampuni segala dosa jami zunub makanya orang tersebut telah keluar dari islam rusak akidahnya karena demikian itu ada pun penggunaan yagufir secara ma'nawi artinya memaafkan dalam bahasa Arab kadang dipakai sesama makhluk seperti misalkan maafkan artinya maafkan maafkan olehmu terhadap saya nah itu boleh dipergunakan demikian dalam bahasa Arab tetapi pengampunan terhadap seluruh dosa itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak boleh menamakan manusia dengan sifat mengampuni keseluruhan dosa karena demikian itu menyekutukan Allah sehingga mengeluarkan seorang dari islam Allah berfirman Allah huwal aziz ul ghaffar artinya bahwa dia Allah yang maha mengampuni yang maha agung maha puasa al-ghaffar yang mengampuni segala dosa al-qahhar huwa alladzi qahar al-makhlukati bil-maut ya'ni huwa alladzi khalaqahum wa yatasarrafu bihim kama yashak hatha ma'ana al-qahhar wal-qahir min asma'illah tabaraka wa ta'ala yatasarrafu fihim kama yashak kemudian selanjutnya nomor 16 nama Allah al-qahhar maknanya yang maha menundukan para makhluk artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh makhluk ini dan Allah subhanahu wa ta'ala berbuat segala apapun yang dia kehendaki terhadap mereka Allah berfirman wa huwa al-wahid al-qahhar dia Allah al-wahid yang tidak ada sebutu baginya al-qahhar yang maha menundukan atau yang maha menguasai nah dengan demikian memaknai istawa yang disandarkan bagi Allah dalam beberapa ayat al-Quran dengan makna khohara boleh dan itu sesuai bagi keagungan dan kesuciannya Allah yang maha menguasai arsh mengartikan istawa dengan khohara itu makna yang baik dan sesuai bagi keagungan serta kesucian Allah al-wahid nomor 17 nama Allah al-wahid maknanya yang maha memberikan berbagai karunia dari tanpa mengambil manfaat sedikitpun dari para hambanya Allah subhanahu wa ta'ala memberi karunia terhadap para hambanya dan Allah tidak mengambil manfaat dari pemberian tersebut terhadap mereka Allah memberikan karunia atau pahala terhadap orang-orang yang berbuat taat atau kesalahan adalah sebagai karunia pemberian murni darinya bukan karena kewajiban karena Allah tidak punya kewajiban suatu Allah terhadapun liannaha mustaqqatum min ismi Allah al-Wahhab ma'annahum daluna mufsidun lakin risim mustaq min ismi Allah al-Wahhab nama nama wahhab sebagai sebuah kelompok yang sesat disandarkan kepada orang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab namun demikian kata wahhab ini diampir dari akar kata al-wahhab karena itu nama al-wahhab ini tidak sembarangan dibuang tempat-tempat yang menjijikan atau tempat-tempat yang najis di robek atau di pisah-pisah baru kemudian dibuang jika hendak dibuang walaupun walaupun ini kelompok yang sesat dan kita mewaspadakan orang banyak untuk menghindar dari kelompok tapi khusus dari segi namanya itu diambil dari kata al-wahhab yaitu salah satu nama Allah قال 타'ala Al-Aziz Allah Al-Wahhab Al-Rzak هو المتكفل بالRizq وقد وسع Rizq Al-Maklوق Al-Makluluk Al-Kat Allah Tabarak wa-Tak'ala يصل Al-Aziz Al-Arzaq Al-Aziz Al-Aziz Al-Maklul Al-Maklul Al-Rzak Al-Razq Al-Maklul 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 bilahi tabaraka wa ta'ala al-razaq wal-raziq yusilul rizqa ilal ibad kemudian nomor 18 nama Allah al-razaq alfi, ma'nanya yang maha memberi rizq terhadap seluruh para hambanya nah maka seluruh makhluk Allah semuanya dijamin rizqinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala menurut ahlu sunnah rizq itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat walaupun dihasilkan dengan jalan yang haram hanya saja kalau itu adalah haram maka dia berdosa qala ta'ala inna allaha huwa al-razaq zuul quwati al-matin yangni allahu tabaraka wa ta'ala wosafa nafsahu bil-razaq zuul quwa zuul quudra al-matin al-qadir la yuglab dalil dalil daripada nama Allah al-razaq firman Allah inna allaha huwa al-razaq zuul quwati al-matin sesungguhnya dia Allah al-razaq yang maha memberi rizq zuul quwa pemiliki pemilik kekuatan pemilik kekuatan al-matin yang tidak dapat dikalahkan al challenged al-f heading al-faatsah halwa al- advocates huwa al-razaq alihi al-razaq alaq maha alayyi al-razaq alayyi iam mulit al-raq wa maha al-raha al-raq al-razaq turman al-raq 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 Nomor 19 Nama Allah Al-Fattah Maksudnya adalah Yang maha membuka Dari para makhluknya Segala apa yang ditutup oleh Allah Atas mereka Dari urusan-urusan mereka Artinya Dia Allah yang memudahkan Segala perkara Apa yang Merupakan kesusahan Atas mereka Maka Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha memudahkan Bagi para makhluk Akan segala perkara-perkara yang sulit Yang hal tersebut Adalah sebagai karunia darinya Pemberian Atau na'mat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan sebagai kewajiban Atasnya Dalil atas nama ini Firman Allah Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha membuka Segala kesulitan Al-alim Yang maha mengetahui Segala sesuatu Dari makhluknya Al-alim Nama Allah al-alim Nama Allah al-alim Artinya yang maha mengetahui Segala rahasia Dan segala yang tersembunyi Yang perkara-perkara tersebut Tidak dapat diketahui oleh para makhluknya Artinya Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui segala apapun Serinci-rinci Dan ada beberapa perkara Yang tidak diketahui Oleh siapapun dari seluruh makhluknya Bahkan tidak ada jalan Untuk bisa meraih pengetahuan Perkara tersebut Kecuali hanya Allah saja yang mengetahui Inilah yang disebut dengan Al-Ghaib Wa la yajuzu an yusammallahu al-arifa Qala ta'ala Wallahu alimun hakim Al-arif Laisa min asma'illah La yajuz An nusammiyallah al-arif Al-arif ghairul al-alim Haza lahu ma'na fi lughat al-arab Wa haza lahu ma'na Nahnu nusammillah al-alim Wal-alim Wa la nusammihi al-arif Tidak boleh menamakan Allah Dengan al-arif Kita menamakan Allah Dengan al-alim Atau al-alim Nama al-arif Tidak boleh disandarkan bagi Allah Karena secara ma'na Berbeda Antara al-alim Atau al-alim Dengan al-arif Ini hanya bagi makhluk saja Dalil di atas Nama Allah al-alim Adalah firmannya Wallahu alimun hakim Dan dia Allah alimun Yang maha Mengatakan segala sesuatu Serincinya hakim Yang maha Bijaksana Sebagian ulama mengatakan Al-ma'rifah Al-ma'rifah itu Sifatnya Itu didahului oleh Ketidaktahuan Didahului oleh Kebodohan Jadi seorang Sebut arif Mengetahui Tetapi semula Dia tidak mengetahui Karena itu tidak boleh Sandarkan bagi Allah Nama ini Sebagian ulama Sebagian ulama Mengatakan bahwa Kata Al-ma'rifah itu Didahului oleh Ketidaktahuan Sebagian ulama Mengatakan Tidak disyaratkan Didahului Ketidaktahuan Yang jelas Tidak boleh Nama al-arif Ini disandarkan Bagi Allah Oleh karena Tidak ada Penyebutan Nama tersebut Di dalam syara Al-qabidul Basit Huwa Alladhi Yakturur Rizqa Bi Hikmatih Wa Yabsutuhu Bijudihi Wa Karamih Yakturur Rizqa Ya'ni Yudayyik Unas Yudayyik Alayhim Rizq Wahazha Bi Hikmah Ya'ni Allah Ta'ala Hakimun Wa la Yusaf Bis Safa Wa Yabsutuhu Ya'ni Karimun Jawadun Yajudu Bihi Ala Al-ibad Yuti Wallahu Ta'ala Wasafa Nafsahu Lanjut Nomor 21 Dan 22 Nama Allah Al-Qabidul Basit Al-Qabid Maknanya Yang Maha Menyempitkan Rizqa Terhadap Sebagian Hambanya Tentu Demikian Itu Adalah Dengan Hikmah Yang Diketahui Oleh Allah Wa Yabsutuh Adalah Kebalikan Daripada Yakubidu Atau Al-Qabid Al-Basib Al-Basib Kebalikan Daripada Al-Qabid Artinya Yang Maha Meluaskan Rizqa Bagi Sebagian Hamba-hambanya Allah Allah Berfirman Artinya Allah Yang Menyempitkan Sebagian Menyempitkan Rizqa Daripada Sebagian Hambanya Dan Yang Meluaskan Rizqa Tersebut Atas Sebagian Hambanya Yang Al-Qabidu Al-Qabidu Hualadzi Yukhfidul Jabbarina Wayuzillul Mutaqabbirin Yani Unasun Kanu Ala Zulmi Waljababira Wakanu Hakimina Fallahu Ta'ala Yuzilluhum Yani Yajaluhum Fi Adna Baada An Kanu Fi Mustawah Alim Baina Al-Nas Yajaluhum Tahad Dun Kemudian Nomor Berikutnya Yaitu Nomor 23 Nama Allah Al-Khufid Artinya Yang Maha Menundukan Sebagian Hamba-hambanya Yang Berkuasa Daripada Mereka Yang Zolim Artinya Ada Sebagian Orang Yang Dia Memiliki Kekuasaan Dan Berlaku Zolim Maka Allah Menjadikan Mereka Direndahkan Atau Dihinakan Ini Maka Al-Khufid Yang Maha Merendahkan Terhadap Sebagian Hamba-hambanya Yang Berkuasa Wa Yarfau Awliya'ahu Bitta'ah Fayu'ni Maratibahum Awliya'ahu Yang Man Tawallahum Bir Rahmatihi Hatha Ma'na Man Tawallahu Bir Rahmatihi Fallahu Yarfau'hum Kaifah Iza Ata'uhu Bitta'ah Yartafi'il Insan Kemudian Nama Allah Al-Rafi' Kebalikan Daripada Al-Khufid Yaitu Bahwa Dia Allah Yang Maha Mengangkat Orang-orang Yang Berlaku Taat Terhadapnya Dalam Derajat Derajat Mereka Jadi Orang Yang Berlaku Taat Terhadap Allah Maka Diangkat Derajatnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Dia Ma'na Al-Rafi' Al-Mu'義 Al-Mu' Protein bimazah yu'tihi, mazah yu'tihi yu'tihi al-jannata haythun na'im al-da'im al-lazhi la yazul hadha ma'na al-mu'izz lanjut, nomor dua puluh lima, nama Allah al-mu'izz, artinya dia Allah yang maha memuliakan sebagian hamba-hambanya daripada mereka yang diberi karunia Islam oleh Allah dengan dimasukkannya mereka ke surga dengan segala kenikmatan di dalamnya yang tanpa penghabisan, inilah yang dimaksud dengan ma'na al-mu'izz yang maha memuliakan sebagian hamba-hambanya dengan Islam dan memasukkan mereka ke surganya ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kenikmatan di dalamnya wa azallal kafirin bilkhuludi finnag ya'ni man kafara billah haza mazlul Allah tabaraka wa ta'ala yaja'aluhu fi jahannama khalidan fiha abada haza zul kemudian nama Allah al-muthil kebalikan dari al-mu'izz artinya yang maha menghinakan dia Allah yang maha menghinakan terhadap sebagian hambanya yaitu daripada orang-orang kafir dengan keufuran mereka mereka dimasukkan ke dalam neraka dan ketal di dalam neraka selamanya wa fi kitab Allah azawajal fi al-Quran wa tu'izzu man tashak wa tuzillu man tashak ya'ni man aratta ya Allah takhussuhu bil rif'ah wahaza bil ta'ah wa man aratta lahu tuzilluhu wahaza bil ma'asiyah ya'ni tawfiq wa khizlan dalam Al-Quran Allah berfirma wa tu'izzu man tashak wa tuzillu man tashak wa tu'izzu dan engkau memberikan kemuliaan ya Allah man tashak terhadap orang yang engkau kehendaki yang dimaksud dengan memberikan tawfiq terhadapnya untuk berbuat kesalahan atau ketaatan dan juga Allah subhanahu wa ta'ala tuzilluh engkau ya Allah yang maham menghinakan terhadap orang yang engkau kehendaki yaitu daripada mereka yang berlaku ma'asiyah terhadapmu yang disebut dengan alih kizlan jadi sesungguhnya seorang itu dijadikan dia terhina dijadikan jauh dari rahmat Allah berlaku ma'asiyah terhadapnya adalah karena Allah menjadikan orang tersebut demikian adanya apabila saya katakan bagi kalian dalam bahasa Arab maka maka maknanya semoga Allah mengangkat derajat kalian dengan berbuat taat kepadanya Amin Assamih هو السامع للسر والنجwa السر ما نخفيه وما نسر به لغيرنا Allah يسمعه النجwa هي ما يكون من مناجات حديث بين اثنين او ثلاث في السر يُقَال لها النجwa فَاللَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا أَخْفَيْنَاهُ وَتَنَاجَيْنَا بِهِ وَمَا أَعْلَنَّاهُ فَمِنْ أَسْمَائِهِ السَّمِيع يَسْمَعُهُ وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْعَلِيمِ يَعْلَمُ بِهِ فَالْسَّمِيعُ مَعْنَاهُ يَسْمَعُهُ مَا نَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِهِ سِرْرًا kemudian nama Allah berikutnya nomor 26 27 السَّمِيع artinya yang maha mendengar maknanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendengar segala sesuatu Allah mendengar apa yang dirahasiakan oleh diri kita dalam diri kita Allah mendengar apa yang dirahasiakan antar kita misalkan sesama teman dua atau tiga orang juga Allah subhanahu wa ta'ala mendengar segala apa yang kita ucapkan dengan terang-terangan tidak ada suatu apapun yang tersembuhi sebagaimana Allah as-sami' juga Allah adalah al-alim Allah mah mendengar segala suara apapun pelan atau keras juga Allah mengetahui segala suatu apapun tidak tersembunyi baginya suatu apapun بلا كيف ولا آلة ولا جارحة سَمْعُهُ بِلَا آلَا هَذِي الْآلَا مَثَلًا كَالْوْزُونَ وَالْجَارِحَ مَا يَسْتَعْمِلُهُ الْإِنْسَانِ كَالْيَدِ وَالْرِجْلِي لِيَعْمَلَ بِهِ مِنْهَا كَذَالِكَ هَذَا الْوْزُونَ هَذِي الْوْزُونَ يُقَالَهَا جَارِحَا أنتَ تَعْمَلُ بِهَا هَذِيُقَالَهَا جَارِحَا اللَّهُ يَسْمَعْ بِلَا اُذُونَ وَلَا آلَةٍ وَلَا جَارِحَا Allah pada sifat sama'nya bahwa Allah Maha mendengar bukan dengan anggota-anggota badan bukan dengan alat seperti misalkan ingat pada kita ini adalah anggota badan dan alat untuk mendengar pada diri kita ada pun sifat sama' Allah Maha Suci dari demikian itu sifat sama' Allah bukan dengan alat-alat ini yang dimaksud dengan bila kaib bukan sebagai sifat benda bukan dengan alat-alat dan bukan dengan anggota-anggota badan وَهُوَ سَمِيعُ الدُّعَا أي مُجِبُهُ يعني Allah Ta'ala يُجِيبُ الدُّعَ لِذَالِكْ نَحْنُ نَقُول سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا اللَّهُ يَسْمَعُ كُلَّ شَيْدُ كُلَّ الْمَسْمُعَاتِ لَكِنْ لِمَنْ أَقُوْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَاهِ يعني سَجَابَ فَيَأْتِي سَمِعَ بِمَعْنَا سَجَابَ Allah berfirman إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصْيِرِ سَمْقُونَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا مَاحَ مَنْدَغَرْ dan مَاحَ مَلِهَا ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa Allah SWT Allah Maha mengabulkan segala apa yang dimintakan oleh hambanya Al-Basir ay anahu ta'ala yara al-mar'iyyati bila kaifin wala alatin wala jariha yara al-mubsarat kathalika min ghairi hadaqah wala alatin wala jariha lanjut nama Allah Al-Basir artinya bahwa Allah Maha melihat sehingga Allah SWT melihat segala sesuatu apapun bila kaifin dengan tanpa sifat-sifat benda tanpa alat dan tanpa anggota badan Allah SWT Allah berfirman wa huwa s-sami'u'l-basir dia Allah Maha mendengar dan Maha melihat ayat ini dalil dalam ketetapan sifat as-sama' dan sifat al-basir bagi Allah yang itu bukan merupakan sifat-sifat benda al-hakam nama dua sembilan nama Allah Al-Hakam artinya yang Maha mengadili diantara para makhluknya di akhirat dengan dengan keadilan dengan keadilan dari Allah SWT wa huwa al-hakamul adl li anna hu yastahilu fi haqqih al-zulun al-adlu biaksif zalimi Allah adlun ay laisa zalima Allah menghakimi para hambanya dengan dengan keadilan Allah Maha adil artinya Allah tidak zalim terhadap para hambanya Allah berfirman wa huwa khayrul haqimin nah disini disebutkan ada kata al-hakimin artinya bahwa pengadil itu banyak atau yang menetapkan hukum atau keadilan itu banyak di dunia ini ada orang-orang yang berperan demikian tetapi pada selain Allah dapat terjadi kezuliman nah ketika disebutkan wa huwa khayrul haqimin artinya hanya Allah saja yang mutlak tidak berlaku zalim dalam peradilannya tidak boleh diyakini seperti sebagian orang yang mengatakan bahwa nanti di akhirah para hamba akan saling mengadili sesama mereka dan Allah duduk bertempat di atas arash menyaksikan mereka yang benar bahwa Allah yang akan mengadili mereka dengan tanpa kezuliman sedikit pun terhadap mereka kemudian terhadap kezuliman 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 sama maknanya dengan aljawr demikian itu mustahil al-zulim dan al-jawr itu mustahil atas Allah subhanahu wata'ala karena kezuliman itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang dimaksud adalah memperlakukan sesuatu tanpa adanya hikmah di dalamnya tanpa adanya tujuan atau hikmah di dalamnya itu disebut dengan zulim dan kezuliman itu adalah perkara yang mustahil atas Allah baik secara akal dan secara syarat tidak seperti pendapat ibn hazm ada orang namanya ibn hazm al-zahiri bermalhab zahiri dia mengatakan bahwa boleh bagi Allah untuk berlaku zalim hanya saja Allah tidak melakukannya ini perkataan menyesatkan yang benar mustahil atas Allah berbuat zalim bukan dibolehkan kezuliman tersebut baginya tetapi kita katakan Allah mustahil baginya berbuat kezuliman Kemudian nama Allah Al-Lafid Artinya yang maha memberi karunia Kepada para hambanya Dari tanpa mereka Mengetahui Datangnya Kebaikan tersebut dari Allah Jadi Allah SWT Maha memberi karunia Ni'mat kepada sebagian hambanya Yang mereka tidak sadar Tidak mengetahui bahwa Allah Telah memberikan karunia terhadap mereka Nah ini makna Al-Latif Qala ta'ala Wah huwa Al-Latif Al-Latif Laisa ma'nahu jismun Latif Innama ma'nahu Ar-Rahimu bi'ibadihi Nah jadi Ma'na Al-Latif Bukan maknanya Bahwa Allah sebagai benda atau jism Jism Latif yaitu benda yang Tidak dapat disentuh dengan tangan bukan Tetapi ma'na Al-Latif Berarti Al-Rahimu bi'ibadihi Yang maha Pengasih terhadap para hambanya Firman Allah dalam Al-Quran Wa huwa Al-Latif Al-Khabir Al-Khabir Artinya dia Allah yang maha mengetahui Atas hakikat segala sesuatu Dengan serinci-rincinya Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah Berbeda dengan kita Kita banyak mengetahui perkara-perkara Kita banyak tidak mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi Nah Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui segala apapun Serinci-rincinya Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Apapun Alimun bilhaqa'iq Ma'nahu Allah ahata Bikulli syai'in ilma Hakikat al-asyia Ya'ni ahata biha ilman Nama Apa namanya disini disebutkan Allah Al-muttadi'u Ala haqiqatil asya Hakikat al-asyia Yang dimaksud Allah Mengetahui Segala sesuatu Dengan serinci-rincinya Hakikat segala sesuatu Diketahui oleh Allah Dan Allah mengetahui segala sesuatu Secara rinci dan global Maksudnya Segala perkara Dalam Globalnya Dan dalam rinciannya Semua itu diketahui oleh Allah Tidak ada yang tersembunyi baginya Wom'an anker That'sta K summer mediocre K juvenil Selatan Kuman Al-May Allah berfirman Dia Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui segala sesuatu dengan serinci-rincinya Nah, jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Mutlak segala apapun dikendahui oleh Allah Pendapat yang mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui rincian segala perkara adalah pendapat yang rusak Pendapat bautil dan itu merupakan kekufuran Seperti pendapat sebagian orang Mereka yang mengaku filosof atau mengaku ahli filsafat seperti diantara Ibn Taymiyah Mereka mengatakan bahwa Allah mengetahui segala kenehmatan penduduk surga itu hanya dari segi globalnya saja Tidak dari segi rinciannya Secara rincinya Allah tidak mengetahui kata mereka Ini adalah sesat dan hufur Alhamdulillah 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 الذي لا يستفزه غضب ولا عسيان العصات Allah من أسمائه الحليم ما معنى الحليم يصفح يعفو والأنات معناها الذي إذا عصى عبد هذا لا يجعل ربنا متأثرا أو متغيرا يعني لا يلحقه تغير إن أنت عصيت أو أطعت فالله حليم يعفو ويصفح kemudian nama الله الحليم artinya yang maha memaafkan atau memampuni apa yang diperbuat oleh para hambanya daripada mausia kemudian الأنه ini disebutkan dalam tarifnya artinya yang tidak berubah dia Allah dari karena perbuatan mausiat para hambanya Allah mahasuci daripada demikian itu jadi معنى الحليم artinya yang maha mengampuni akan para hambanya dalam perbuatan-perbuatan mausiat yang mereka yang mereka lakukan nah kemudian nah kemudian diantara kandungan ma'ana halim juga adalah bahwa Allah maha mengampuni hambanya padahal Allah kuasa untuk menyiksa para hambanya nah sehingga diantara kandungan ma'ana halim artinya bahwa Allah tidak menyiksa sebagian hambanya yang dia kehendaki atas mahasiat yang mereka lakukan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Allah berfirman dan sungguhnya Allah benar-benar maha mengetahui halim maha mengampuni akan dosa sebagian para hambanya dan tidak menyiksa mereka karena dosa-dosa tersebut kemudian nama Allah Al-Azim artinya yang maha agung pada derajatnya dan kedudukannya munazah an sifat al-ajsami yang maha terakkab min hajmin Allah subhanahu wa ta'ala mahasuti dari bentuk dan ukuran maha 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 agung pada derajatnya dan kedudukannya bukan dari segi agung bentuk dan ukuran Allah mahasuti dari bentuk dan ukuran Allah bukan benda benda kala ta'ala wahua al-aliyyul al-azim adil qadri al-azim al-qadri di mahanan wahid firman Allah wahua al-aliyyul al-azim artinya dia Allah al-aliyy yang maha tinggi derajatnya al-azim juga yang maha tinggi kedudukannya maknanya sama al-aliyy atau al-azim al-ghafur huwa al-lazi taksuru minhul maghfiratuh yakni yaghfiru kasiran li'ibadihi wala yakni yaghfiru lijami'i al-ibadi jami'i al-zunub la nama Allah berikutnya al-ghafur maknanya yang maha mengampuni artinya yang mengampuni dosa-dosa para hambanya hanya disini ada catatan sebagian hambanya diampuni dosanya dosa-dosa mereka oleh Allah seluruh dosa mereka tetapi sebagian lainnya tidak diampuni pada seluruh dosanya hanya pada sebagiannya saja sehingga tidak dikatakan Allah mengampuni seluruh dosa hambanya dalam seluruh dosa-dosa mereka tidak oleh karena ada yang tidak diampuni oleh Allah daripada dosa-dosa hamba tersebut jadi Allah mengampuni bagi sebagian para hambanya dalam seluruh dosa-dosa mereka dan Allah mengampuni bagi sebagian hambanya yang lain dalam sebagian dosa-dosa mereka sehingga tidak boleh dikatakan Ya Allah ampunilah seluruh orang-orang mu'min dalam seluruh dosa-dosa mereka tidak boleh dikatakan dalam doa kita seperti demikian kemudian nama Allah as-syakur artinya yang maha memberi pahala terhadap hambanya dari mereka yang melakukan ketaatan walaupun ketaatan tersebut kecil tetapi balasan pahala dari Allah terhadap mereka sangat besar ini yang dimaksud dengan makna as-syakur jadi makna as-syakur yang maha memberi pahala besar terhadap kesalahan atau ketaatan yang kecil dari para hambanya قال تعالى إن ربنا لغفور شكور العلي هو الذي يعلو على خلقه بقهره وقدرته يعني العلوة المعنوية لا العلوة الحسية ومعناه يتصرف بهم ويفعل بهم ما يشاء نما نما berikutnya نما الله نما 37 العلي artinya yang maha tinggi pada derajatnya yang dimaksud bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha menguasai terhadap para hambanya Allah maha berbuat dengan segala apa yang dia kehendaki atas seluruh hambanya jadi العلي disini bukan maknanya bahwa Allah bertempat di arah atas bukan وَيَسْتَحِيلُ وَصْفُهُ بِرْتِفَاعِ الْمَكَانِ لِأَنَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنِ الْمَكَانِ لِأَنَّهُ خَالِقُهُ يعني لا يُصَفُ اللَّهُ بِعُلُوِّ الْجِهَةِ وَالْمَكَانِ وَإِنَّمَا عُلُوِّ الْقَدْرِ وَهَذَا مَعْنَاهُ الْعُلُوِّ الْمَعْنَوِي لَلْحِسِّي Tidak boleh disifati Allah dengan ketinggian tempat karena Allah subhanahu wa ta'ala mahasuci dari tempat dan arah Allah yang menciptakan tempat maka Allah tidak membutuhkan kepada tempat Allah ada tanpa tempat karena itulah makna Al-Ali pada Allah artinya yang maha tinggi derajatnya bukan yang bertempat di tempat yang tinggi ini yang dimaksud dengan Al-Ali dalam makna Al-Ma'nawi bukan dalam makna Al-Hissi bukan dalam makna Indrawi Salah seorang pakar bahasa bernama Ibn Mangzur dalam karyanya berjudul Lisanul Arab Al-Ala artinya Ar-Rifa yang dimaksud bahwa kata Al-Ali bagi Allah bukan untuk menunjukkan ketinggian tempat tapi untuk menunjukkan ketinggian derajat atau kedudukan dipergunakan kata Al-Ala ini tidak hanya dalam makna Indrawi tetapi juga dalam makna dalam pengertian ma'nawi sehingga Al-Ali artinya yang maha tinggi kedudukan dan derajatnya demikian pula dengan Al-Azim artinya yang maha agung pada kedudukan dan derajatnya bukan dalam pengertian besar dari segi bentuk dan ukuran Al-Kabir huwa Al-Jalil Kabir Al-Shakni Al-Shaknu Al-Qadr Wal-Rif'a Wal-Makana Bi-Makana Wahid Al-Shakn Al-Qadr Al-Rif'a Al-Makana Kulluha Bi-Makana Wahid Fallahu Azim Al-Qadri Hada makna Al-Kabir kemudian nama Allah Al-Kabir Al-Kabir artinya yang maha agung Al-Kabir maknanya satu makna dengan Al-Azim atau Al-Jalil dalam segi kedudukan dan dari segi derajat artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha agung pada derajat dan kedudukan lebih dari segala apapun Wallahu akbar makna anna Allah akbar min kulli shay'in qadran la hajman fahuwa akdaru min kulli qadir wa a'lamu min kulli alim kemudian makna takbir Allahu akbar artinya bahwa Allah maha agung pada derajat dan kedudukannya lebih dari segala apapun bukan artinya Allah maha besar dari segi bentuk dan ukuran tetapi dalam pengertian maha agung pada derajat dan kedudukannya lebih dari segala apapun dari seluruh makhluk-makhluknya kemudian Allah Allah al-hafizh artinya yang maha memelihara bagi hamba-hambanya yang dikendaki olehnya dari segala kejahatan dari segala marah bahaya dan dari segala al-halaka jadi segala sesuatu yang dapat membahayakan mereka al-halaka al-maut al-zawal al-fana al-halaka artinya kehancuran atau kepunahan atau kematian al-maut Allah berfirman mereka dari segala marah bahaya atau kesusahan atau kesulitan yang itu merupakan rahmat dari Allah bagi mereka الحفيظ al-razaq a'am makna yang maha yang maha memberi al-kut bahan makanan pokok bagi para hambanya yang dengan makanan tersebut dimana badan manusia menjadi apa memiliki memiliki kekuatan seperti nasi kalau kita beras Allah berfirman wakana di malaysia dengan dihadiri beberapa ustaz-ustaz kemudian kita membuat pizza yang disuguhkan bagi mereka tapi kita tidak mendatangkan nasi setelah satu jam setengah setelah mereka makan pizza mereka berkata kami sudah lapar kami ingin makan nasi jadi persis seperti orang-orang kita juga walaupun dikasih makan roti banyak tetapi kalau belum dikasih nasi belum kenyang persis yang sama juga di Mesir kita membuat acara lalu di acara tersebut tidak kita hadirkan bahan makanan pokok mereka yaitu full kacang yang dihaluskan setelah satu jam atau sejam setengah mereka sudah kelaparan karena itu bahan makanan pokok itu berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya mereka perbuat di dunia Allah Allah berfirman dalam ayat ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memintai pertanggung jawaban dari para hambanya menghisap para hambanya maka tidak tidak ada hak apapun yang akan disiasiakan nanti di hari kiamat semuanya akan dibalas oleh Allah Al-Jalil artinya maha agung yang dimaksud pada derajatnya atau kedudukannya よ zed up ilham custom ilham al-谊 sekali tidak Duma bonus mening akan saja Dr Allah center dengan keken keken bagah ing Allah berikutnya, Al-Karim artinya yang maha luas rahmatnya atau pemberiannya terhadap para hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi karunia dari tanpa wajib atasnya karunia tersebut bagi mereka, para hambanya artinya, tanpa hamba tersebut berbuat apapun Allah memberikan karunia bagi mereka dan Allah memberikan karunia terhadap para hambanya dari tanpa mengambil manfaat daripada para hambanya tersebut jadi Allah memberikan sesuatu bukan sebagai kewajiban atasnya dan juga Allah memberikan suatu terhadap para hambanya bukan untuk balik mengambil manfaat dari mereka tidak dalam Al-Quran dan Allah berfirman ayat ini menetapkan di dalamnya sifat Allah Al-Karam wal-Ihsan bahwa Allah maha mulia dan maha memberi keniamatan terhadap para hambanya ada pun makna ayat ini artinya janganlah engkau lalai dengan ni'mat Allah sehingga engkau meninggalkan meninggalkan berbuat ketaatan terhadapnya jangan artinya jangan terjerumus dalam ni'mat Allah sementara engkau melalaikan syukur melalaikan ketaatan terhadapnya Al-Rakib tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi sekecil apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala semua orang dari kita diketahui keadaannya oleh Allah serinci-rincinya Allah berfirman Allah berfirman inna Allah kena alaikum raqib sehingga Allah atas kalian maha mengetahui maha mengawasi tidak ada yang tersembunyi dari Allah pada apa yang ada pada diri kalian serinci-rincinya semua itu diketahui olehnya Al-Mujib huwa al-lazhi yujib al-muttarra iza da'ah wa yughith al-malhuf iza stawatha bih yujib al-mujib